ESK Season 248, Menghancurkan Kota Pedang Pembunuh Surgawiki dan Pedang Pembunuh Dunia Ki dilepaskan pada saat yang sama. Banyak ahli imortal surgawi yang awalnya mengepung Suzimo tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan menyebar ke segala arah. Ribuan pedang pembunuh surgawiki mengamuk di kota Guntur Absolut. Ular terbang yang terbentuk dari pedang ki muncul dari tanah. Di langit, naga pedang ki berenang kemana-mana. Para pembudidaya yang terkena mereka tidak dapat menahannya dan mati di tempat. Pedang pembunuh surgawi dan pedang pembunuh duniawi sangat tajam dan tak terbendung. Mereka sangat merusak dan bisa dikatakan menghancurkan langit dan bumi. Suzimo berdiri di udara dan menatap dewa surga yang melarikan diri dengan panik. Dia melihat dewa ta'ala yang tinggi dan perkasa di kota dengan tatapan dingin. Selama ratusan ribu tahun, pameran berburu yang tak terhitung jumlahnya telah diadakan di kota Guntur Absolut. Puluhan ribu dewa mistik yang naik dari alam bawah akan berkumpul selama setiap pameran berburu. Bahkan mungkin ada seratus ribu dari mereka. Namun, hanya seratus dari mereka yang akan bertahan pada akhirnya. Kenyataannya, bagi Yuan Zuo, gubernur kota-kota petir Absolut dan dewa-dewa agung di kota, itu adalah pesta pembunuhan yang disiapkan dengan cermat. Selama bertahun-tahun ini, tidak diketahui berapa banyak makhluk hidup alam rendah yang terkubur jauh di bawah kota Guntur Absolut, bertumpuk di atas tumpukan tulang putih. Bagi para dewa agung di kota Guntur Absolut, kehidupan makhluk hidup dari alam bawah ini seperti rumput dan semut. Tidak ada yang peduli tentang mereka sama sekali. Suzimo akan selalu mengingat wajah para dewa ta'ala ketika dia berdiri di alun-alun di atas penjara sepuluh ekstrim dan melihat sekeliling. Semua makhluk hidup dari alam bawah yang memasuki penjara sepuluh ekstrim hanyalah mainan mereka. Dewa yang diagungkan ini adalah pemburu sejati. Bagi mereka, pesta pembunuhan antara makhluk hidup dari alam bawah ini hanyalah sebuah permainan. Dewa yang diagungkan ini sudah terbiasa dengan ini sebagai hiburan. Mereka tinggi dan perkasa saat mereka melihat ratusan ribu makhluk hidup dari alam bawah di alun-alun. Mereka tertawa dan mengobrol tanpa menahan diri dan tidak menyembunyikan penghinaan dan kedinginan di mata mereka. Saat itu, Suzimo hanyalah seorang mistik imortal kecil yang telah naik belum lama ini. Tingkat kultifasi terendah dari dewa yang ditinggikan itu adalah dewa bumi dan ada banyak dewa surga. Pada saat ini, Suzimo berdiri di langit di atas kota Guntur Absolut. Para dewa agung yang dulunya tinggi dan perkasa semuanya gemetar di bawah kakinya. Itu dia, aku mengenalinya. Dia adalah pelayan yang memasuki penjara 10 ekstrim. Hanya dalam beberapa ribu tahun, dia benar-benar telah berkultifasi ke level ini. Apa? Apa yang dia lakukan? Di kota Guntur Absolut, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menatap sosok di udara dengan ketakutan. Ekspresi Suzimo dingin. Tiba-tiba, empat bola api muncul di sampingnya, dan suhunya sangat tinggi. Api Dao Sekte Abadi, Api Dao Sekte Setan, Api Dao Sekte Buddha, dan Api Nan Mingli dengan cepat menyatu di depannya, membentuk bola api besar. Bola api ini melayang di langit di atas kota Guntur Absolut, seperti matahari yang terik, sudah dekat. Banyak bangunan di kota Guntur Absolut mulai terbakar, dan nyala api membubung ke langit. Asap hijau mulai mengepul dari tanah dan tembok kota. Api yang mengerikan. Meskipun mereka berdiri di tanah, banyak dewa bumi masih bisa merasakan panasnya bola api dan mulai melarikan diri ke luar kota. Dihancurkan. Suzimo berkata dengan tenang dan melepaskan tangannya. Bola api besar yang terbentuk dari perpaduan empat bola api di tangannya jatuh ke arah kota Guntur Absolut. Pada saat yang sama, seberkas esen spirit fire dilepaskan dari glabela Suzimo dan memasuki bola api. Ledakan. Ketika bola api jatuh ke kota Guntur Absolut, itu meledak dengan ledakan keras. Api yang bahkan lebih mengerikan dengan cepat menyebar ke segala arah, membakar segalanya. Baru pada saat itulah para pembudidaya di kota menyadari bahwa bencana akan menimpa mereka saat mereka melarikan diri dengan panik. Bahkan dewa surga tidak dapat menahan api Wumadidao, apalagi dewa bumi di kota. Tidak ada yang berani mencoba melawan api. Api Wumadidao menyebar dengan cepat dan menyelimuti seluruh kota petir mutlak tak lama, seolah-olah itu telah berubah menjadi neraka berapi raksasa. Para pembudidaya yang melarikan diri dari kota Guntur Absolut berbalik dengan ketakutan yang tersisa. Ada sosok yang berdiri di langit di atas Flaming Hell. Dia bermandikan api dengan aura yang tak tertandingi seperti dewa. Semua orang tahu bahwa mulai hari ini, kota kuno yang pernah menekan Feng Kentian dan mengubur makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah ini tidak akan ada lagi. Itu akan berubah menjadi reruntuhan dan kembali menjadi debu. Di langit di atas kota Guntur Absolut. Setelah pertempuran ini, tubuh Naga Phoenix sudah hancur. Meskipun tubuh Naga Phoenix yang diringkas dari buklet jade-klir jade memiliki bentuk Naga Phoenix terlarang, itu sama sekali tidak memiliki garis keturunan kaisar naga dan roh esensi. Kekuatannya jauh lebih lemah. Setelah pertempuran ini, tubuh Naga Phoenix tidak bisa lagi menahannya. Suzimo menggerakkan kesadaran ilahinya dan buklet jade-klir jade kembali ke lautan kesadarannya. Tubuh Naga Phoenix juga menghilang. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan tas penyimpanan Dewa Surga dan token pinggang 200 lebih dari Algojo. Kemudian, dia merobek jimat teleportasi yang diberikan Yunzu kepadanya dan meninggalkan negara Jin. Kerajaan Surgawi Zisuan Broken Cliff City, kota kuno di perbatasan. Yunzu mengantar Feng Ziyi dan Feng Ziyi ke kerajaan Surgawi Zisuan dan memasuki barisan teleportasi. Setelah beberapa teleportasi, mereka tiba di kota kuno ini. Yunzu mengawal kereta kedua orang itu keluar kota dan berdiri diam di gerbang kota. Aku tidak akan mengirim kalian berdua pergi. Setelah meninggalkan kota, pergilah ke utara dari sini dan kamu akan mencapai Abyss of Immortals and Demons. Yunzu berkata, di luar jurang keabadian dan iblis adalah domain iblis. Tirai kereta bergerak dan Feng Ziyi berjalan keluar. Dia mengangguk pada Yunzu tanpa ekspresi dan berkata dengan lembut, terima kasih. Apakah Zhang Ye abadi yang disempurnakan baik-baik saja? Tanya Yunzu. Feng Ziyi menurunkan pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Sempurna abadi Zhang Ye tidak bisa lagi bertahan dan dalam keadaan koma. Dia bisa mati kapan saja. Kami akan pergi. Selamat tinggal. Feng Ziyi berkata setelah beberapa saat hening. Yunzu melihat ke belakang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu ingin menunggu lebih lama lagi? Menunggu apa? Feng Ziyi bertanya. Kami sedang menunggu seseorang. Yunzu berkata, dia harus bergegas kembali secepat mungkin untuk mengirimu pergi. Feng Ziyi tahu bahwa orang yang dibicarakan Yunzu adalah Suzimo. Kemana dia pergi? Feng Ziyi bertanya. Yunzu hendak menjawab ketika jantungnya berdetak kencang. Dia melihat ke belakang dan melihat sosok yang melaju ke arah mereka. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan mereka. Itu adalah Suzimo. Suzimo menggunakan jimat teleportasi dan membalas kota raja kerajaan siksuan. Tanpa henti, dia menggunakan formasi teleportasi di kota raja untuk berteleportasi ke kota tebing dan bergegas mendekat. Apakah sudah selesai? Yunzu memandang Suzimo dan bertanya dengan ragu. Ya. Suzimo menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah dia memulai pembantaian di kota guntur absolut dan membakar kota, dia menggunakan jimat teleportasi untuk bergegas ke sini. Berita dari sana belum menyebar. Yunzu berpikir, mengesankan. Pada saat itu, dia masih belum mengetahui detail kota petir mutlak dan berpikir bahwa Suzimo hanya membunuh Tuan Yuanzuo. Ayo pergi dan lihat senior Zhang Ye. Suzimo berkata dan naik kereta. Yunzu merenung sejenak dan mengikuti. Ruang di gerbong itu sangat besar dan bisa menampung lebih dari 10 orang. Bab 2472 Di gerbong, True Immortal Buried Knight diletakkan di tempat tidur. Wajahnya kekuning-kuningan dan matanya tertutup rapat. Aura hitam samar berputar di sekitar gelabelannya dan dia hampir tidak bernapas. Senior. Suzimo memanggil. Masih belum ada reaksi dari True Immortal Buried Knight. Suzimo mengeluarkan buah fretless dan mengiris kulitnya. Dia memeras jus dan memasukkannya ke True Immortal Buried Knight secara perlahan. Buah fretless bisa menyembuhkan luka pada esen spirit, tapi itu tidak bisa menyelamatkan True Immortal Buried Knight. Umur True Immortal Buried Knight telah habis dan buah fretless tidak dapat memperpanjangnya. Begitu umur seseorang habis, bahkan seorang ahli seperti Tuhan Kekaisaran harus menghadapi kematian. Sejak zaman kuno, ada orang yang memimpikannya keabadian, tetapi tidak pernah ada orang yang bisa hidup selamanya. Setelah beberapa saat, mungkin karena efek dari buah fretless, True Immortal Buried Knight perlahan membuka matanya yang keruh dan terbangun. Itu kamu. Bibir True Immortal Buried Knight bergetar saat dia melihat Su Zemo di sampingnya. Senior, lihat. Ketika Su Zemo melihat bahwa True Immortal Buried Knight telah sadar kembali, dia mengeluarkan kepala Lord Yuan Zuo dari tas penyimpanannya. Darah di atasnya belum mengering. Mata Lord Yuan Zuo terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi ketakutan bahkan dalam kematiannya. Tidak diketahui berapa banyak kejutan yang dia derita sebelum kematiannya. Aku sudah membunuh Yuan Zuo yang menyakitimu. Su Zemo berkata dengan suara yang dalam. Kilatan melintas di kedalaman mata Feng Ziyi, tapi dengan cepat memudar. Pikirannya juga berfluktuasi dengan hebat. Tuan Yuan Zuo. Dilubuk hatinya, orang ini berada di urutan teratas daftar orang yang harus dia bunuh. Faktanya, dia bahkan berada di atas monark Jin dan putranya. Jika bukan karena balas dendam maniak Lord Yuan Zuo, Ken Ye tidak akan menderita kerugian besar seperti itu dan dihancurkan sepenuhnya. True Immortal Buried Knight tidak akan terluka parah dan umurnya tidak akan habis sebelum waktunya. Feng Ziyi tidak mengatakannya, tetapi dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan terus berkultivasi. Begitu dia memasuki alam diri sejati dan menjadi abadi yang sempurna, dia akan menemukan kesempatan untuk menyusup ke kerajaan abadi Jin Agung dan membunuh Tuan Yuan Zuo untuk membalaskan dendam tuannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tuan Yuan Zuo telah dibunuh oleh Su Zimo. Kamu kenapa? Feng Ziyi masih tidak percaya. Su Zimo hanyalah seorang dewa surgawi tingkat ke-6. Bagaimana dia bisa membunuh pangeran kabupaten Yuan Zuo? Mungkinkah pangeran wilayah Yuan Zuo telah meninggalkan wilayah kerajaan abadi Jin Agung dan bertemu Su Zimo? Yuan Zuo sudah mati. Mata True Immortal Buried Knight berbinar. Semangat awalnya yang tertekan tiba-tiba menjadi segar kembali, dan tubuhnya tampaknya telah mendapatkan sedikit lebih banyak kekuatan. Dia menopang dirinya dan bersandar di kepala tempat tidur. Su Zimo kemudian mengeluarkan lebih dari 200 tanda pinggang penjaga surgawi dari tas penyimpanannya dan menuangkannya di depan malam pemakaman abadi yang sempurna. Su Zimo berkata, Senior, aku telah membunuh lebih dari 200 algojo di kota Guntur Absolut. Haha. Malam pemakaman abadi sejati tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bagus. Anjing-anjing dinasti Darjin itu pada akhirnya akan mati sebelum saya. Saya, malam pemakaman, tidak akan menyesal bahkan jika saya mati. Yun Zuo mengangkat alisnya sedikit, dan tatapan aneh melintas di matanya. Awalnya, dia mengira Su Zimo telah menyelinap ke kota Guntur Absolut untuk membunuh pangeran Kabupaten Yuan Zuo. Namun, dari kelihatannya, pertempuran di kota Guntur Absolut tampaknya telah menyebabkan keributan. Setelah mengatakan itu, True Immortal Burial Night tampaknya telah menghabiskan sisa kekuatannya. Kami satu-satunya yang selamat dari generasi kami di darat Antian Huang. True Immortal Burial Night melihat kekejauhan dan bergumam, sayang sekali aku tidak bisa menemani Brother Feng dan Brother Lin lagi. Mata True Immortal Burial Night bersinar dengan cahaya yang menyerupai sisa cahaya matahari terbenam. Dalam keadaan linglung, dia tampaknya telah kembali ke darat Antian Huang, ke era kuno, ke era megah dan agung yang dipenuhi dengan api perang. Dia sepertinya telah melihat sekelompok teman lama dari darat Antian Huang lagi. Ada Kaisar Pedang, Kaisar Pedang, dan Kaisar Buddha. Mereka semua berdiri di dekatnya, memegang stopless anggur dan melambai padanya. Saudara-saudara yang baik, aku datang. True Immortal Burial Night bergumam pelan dan meninggal dengan senyum puas di wajahnya. Mata Suzimo meredup. Menguasai. Bibir Feng Ziyi bergerak saat dia memanggil dengan suara gemetar. Pak Tua Tianhuang sudah menutup matanya selamanya dan tidak akan pernah menanggapi lagi. Menguasai. Mata Feng Ziyi merah dan dia memiliki ekspresi sedih. Dia terjun ke pelukan True Immortal Burial Night dan berteriak dengan air mata mengalir di wajahnya. Wanita yang jarang mengungkapkan emosinya ini tidak bisa lagi menekan kesedihan di lubuk hatinya yang terdalam saat itu dan mengeluarkannya. Yun Ziyi menghela nafas pelan dan memalingkan wajahnya tidak tahan untuk menonton. Su Ziyi tetap diam dan tidak maju untuk menghiburnya. Selama bertahun-tahun tidak peduli apa yang Feng Ziyi temui dia akan menanggungnya sendiri dan menekan semua emosinya di lubuk hatinya tanpa mengungkapkannya sama sekali. Bagi Feng Ziyi melampiaskan emosinya dan menangis dengan keras mungkin bukan hal yang buruk. Su Ziyi dan Yun Ziyi menjaganya diam-diam di samping. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tangisan itu berangsur-angsur meredah. Feng Ziyi berdiri dan mendapatkan kembali sikap dinginnya yang biasa. Namun, sepertinya ada yang berbeda dari dirinya. Terima kasih, kalian berdua. Feng Ziyi membungkuk dalam-dalam pada Su Zimo dan Yun Ziyi. Su Ziyi berkata, ayo pergi, aku akan mengirimmu ke Immortal Devil Abyss. Feng Ziyi mengangguk. Yun Ziyi mengarahkan kereta ke utara. Tidak lama kemudian, jurang gelap besar muncul di depan mereka. Itu merobek bumi, seolah membelah surga menjadi dua. Di jurang, ada kabut tebal. Setelah melintasi Abyss of Immortals and Devils, seseorang akan tiba di domain iblis. Kalian berdua, tolong berhenti. Feng Ziyi mengangguk sedikit. Dia membawa tubuh True Immortal Bary Night dan melesat menuju wilayah iblis, dengan cepat menghilang ke dalam kabut. Su Zimo berdiri di tepi Abyss of Immortals and Demons untuk waktu yang lama sebelum berbalik. Yun Ziyi berkata, sepertinya kamu telah menyebabkan kehebohan di kota Guntur Absolut. Iya. Su Ziyi tidak menyembunyikan apapun. Dia memandang Yun Ziyi dan berkata, saya harus berterima kasih karena telah kembali tepat waktu untuk menyelamatkan Feng Ziyi. Bagaimana aku harus berterima kasih? Petik 2. Yun Ziyi bertanya sambil tersenyum. Su Zimo tercengang. Yun Ziyi menggoda, kenapa? Aku sudah banyak membantumu. Jangan bilang kamu hanya akan berterima kasih padaku secara lisan. Ini. Su Ziyi mong tersenyum pahit. Dia bingung. Yun Ziyi adalah salah satu dari empat peri dan Yun Ziyi dari kerajaan surga Wizik Suan. Dia tidak kekurangan sumber daya budidaya atau harta alam. Untuk sesaat, Su Ziyi mong benar-benar tidak bisa memikirkan apapun untuk berterima kasih kepada Yun Ziyi. Yun Ziyi terkekeh dan berkata, bagaimana dengan ini? Berjanjilah padaku satu hal. Apa itu? Tanya Su Zimo. Yun Ziyi berkedip, sedikit kelicikan melintas di matanya yang indah. Aku belum memikirkannya. Aku akan memberitahumu ketika aku sudah memikirkannya. Aku akan berhutang padamu untuk saat ini. Ini. Baiklah. Petik 2. Tanya Su Ziyi. Mereka berdua naik kereta lagi dan menuju Broken Cliff City. Sepanjang jalan, Su Ziyi mong lung, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Apa yang anda pikirkan? Tanya Yun Su. Su Zimo masih memikirkan surat misterius yang diterima pangeran Yuan Zuo. Dia tahu bahwa Yun Zui pintar, jadi dia dengan kasar memberitahunya apa yang terjadi sebelum dan sesudah seleksi sekte surgawi. Bab 2473. Ada orang yang mengetahui keberadaanmu dan bahkan bisa mengenali penampilanmu setelah kamu mengubah penampilanmu. Pasti ada orang seperti itu di alam surga, dan ada lebih dari satu. Yun Zu merenung dan berkata, tetapi mereka yang bisa melakukan ini setidaknya harus berada di tingkat Raja Abadi. Saat itu anda hanya seorang dewa tingkat bumi. Mengapa Raja Abadi menargetkan anda? Su Zimo tidak memberitahu Yun Zu tentang tubuh asli King Lian. Ini masih menjadi rahasia terbesarnya. Itu bisa membawa bencana baginya, jadi dia tidak bisa mengatakannya dengan santai. Yun Zu tersenyum ketika dia melihat kesunyian Su Zimo. Dia berkata setengah bercanda, sejauh yang saya tahu, ada peluang besar di alam surgawi Cakrawala Surgawi. Dia adalah Patriark Akademi, tetapi dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Selain itu, saya juga ada di sana selama seleksi sekte surgawi. Prosesnya tidak dapat diprediksi dan ada beberapa tikungan dan belokan. Pada akhirnya, Akademi Kiankun yang melindungi anda dan membuat Yuan Zuo kembali tanpa hasil. Ya, Su Zimo mengangguk. Tujuan awalnya dalam berpartisipasi dalam seleksi sekte surgawi adalah untuk bergabung dengan sekte surgawi pegunungan dan lautan. Tetapi pada akhirnya, dia diterima di Akademi Kiankun. Kuali penindasan penjara pada anda memang sangat menarik bagi Raja Abadi. Dengan kemampuan Patriark Akademi, tidak sulit baginya untuk menyimpulkan bahwa anda memiliki kuali penindasan penjara. Yuan Zuo berkata, tetapi jika dia menginginkan kuali penindasan penjara anda, dia dapat menyerang kapan saja. Ada terlalu banyak peluang. Dia tidak perlu melakukan ini. Tebakan awal saya adalah bahwa Raja Abadi tahu tentang dendam antara anda dan Yuan Zuo. Raja Abadi ini terlalu bermartabat untuk menyerang dewa tingkat bumi seperti anda, jadi dia mengirim surat kepada Yuan Zuo dan membiarkan dia menanganinya sendiri. Su Zimo terdiam. Jika seperti yang dikatakan Yun Zuo, masalah ini akan sederhana. Sebelumnya, dia hanya terlalu memikirkan hal-hal dan terlalu curiga. Dia memang mencurigai Patriark Akademi sejenak. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, ada banyak hal yang salah. Pertama, karena kegigihan Akademi Kian Kun, dia bisa lolos dari pengejaran Lord Yuan Zuo dan menyelamatkan hidupnya. Kalau tidak, dia akan menjadi mayat sekarang. Kedua, seperti yang dikatakan Yun Zuo, jika itu benar-benar Patriark Akademi, apa yang dia inginkan? Patriark Akademi bisa saja membunuhnya sejak lama, apakah itu kuali penekan Zen atau tubuh nyata King Liannya? Bagaimana dia bisa membiarkannya hidup sampai sekarang? Ketiga, Patriark Akademi tidak hanya menerimanya sebagai murid terdaftar, tetapi juga menyelamatkan hidupnya. Saat itu, mereka telah berpartisipasi dalam turnamen daftar bumi dan sedang dalam perjalanan kembali dari Kerajaan Surgawi Matahari berkobar ketika mereka dicegat oleh Raja Surgawi. Karena Patriark Akademi mereka selamat. Suzimo selalu memiliki firasat bahwa penyergapan Raja Abadi kali ini kemungkinan besar ditujukan padanya. Selain itu, Patriark Akademi telah memberinya token Giyok pesan. Di wilayah Abadi Jadeski, justru token Giyok teleportasi inilah yang memungkinkannya untuk melarikan diri dari bahaya dan kembali ke Akademi bersama Momo. Keempat, jika itu adalah Patriark Akademi, itu berarti sejak dia mengirim surat hingga saat dia bergabung dengan Akademi Kiyankun, semuanya berada di bawah kendali Patriark Akademi. Tapi apakah ini mungkin? Ada terlalu banyak variabel dalam seleksi sekte surgawi. Tidak peduli seberapa pintar Patriark Akademi, bagaimana dia bisa memprediksi semua variabel. Selain itu, Suzimo telah melakukan kontak dengan Patriark Akademi sebelumnya. Dia tidak merasakan permusuhan sedikitpun dari Patriark. Selain itu, sejak dia bergabung dengan Akademi Kiyankun sampai sekarang, baik Akademi maupun Patriark tidak melakukan kesalahan padanya. Dia mencurigai Patriark Akademi, tetapi dia sedikit berpikiran sempit. Suzimo punya firasat bahwa orang misterius yang bersama Raja Neterward dan mencegatnya kemungkinan besar adalah orang yang mengirim surat ke Komandan Pangeran Yuan Zuo. Dia pernah mendengar suara orang ini sebelumnya. Itu tidak mungkin Patriark Akademi. Namun, orang misterius ini juga memiliki kemampuan untuk menyimpulkan segala sesuatu, melihat melalui langit dan bumi, dan melihat melalui kepalsuan. Itu sangat mirip dengan cara Akademi Patriark, tapi itu tersembunyi sangat dalam. Setidaknya Yuan Zuo belum pernah mendengar tentang orang ini. Apa hubungan antara orang misterius ini dan pembunuhan setelah kompetisi daftar bumi? Mirip dengan cara Patriark, tersembunyi sangat dalam. Jantung Suzimo berdetak kencang, dan sesosok muncul di benaknya. Penatuasuan yang menjaga pavilion rahasia di Akademi Kiankun. Status Penatuasuan di Akademi jelas bukan hanya orang tua yang menjaga pavilion rahasia. Saat itu, ketika dia memadatkan langkah kesepuluh dari tangga hati tau, Penatuasuan juga hadir. Sikap Penatuasuan ketika berbicara dengan Patriark Akademi sangat santai, seolah-olah dia tidak peduli dengan status Patriark Akademi sama sekali. Dan Patriark Akademi tidak peduli, seolah-olah dia diam-diam menyetujui ini. Status Penatuasuan di Akademi Kiankun sangat istimewa, dan Suzimo telah melihatnya merobek kekosongan dan pergi dengan matanya sendiri. Jelas bahwa dia adalah seorang ahli Raja Abadi. Oh benar. Yunzu tiba-tiba berkata, tahun-tahun ini, saya telah mencari melalui beberapa buku kuno, mengunjungi beberapa situs bersejarah, dan menemukan beberapa informasi tentang Kaisar Wujian. Kata-kata Yunzu menyelapikiran Suzimo. Informasi apa? Suzimo bertanya tanpa sadar. Lagi pula, dia juga sangat ingin tahu tentang Kaisar Wujian. Yunzu berkata, kejatuhan Kaisar Wujian tampaknya terkait dengan kekacauan yang melanda tiga ribu dunia dan mempengaruhi semua makhluk hidup. Kekacauan. Suzimo sedikit mengernyit. Yunzu juga mengungkapkan sedikit kebingungan. Dia berkata, mengenai gejolak ini, banyak buku kuno tidak menyebutkannya secara rincin. Bahkan sekarang, saya tidak berani memastikan apakah kekacauan ini ada atau tidak. Apalagi tidak ada catatan tentang penyebab, proses, dan akhir dari gejolak ini. Aku masih menemukan beberapa catatan samar di beberapa runtuhan kuno, termasuk kata-kata yang tidak lengkap seperti mutan, turmoil, heaven, earth, dan kolosal. Ekspresi Suzimo berubah. Kolosal. Mungkinkah itu mengacu pada dunia kolosal? Yunzu merenung sejenak dan tiba-tiba berkata dengan suara serius, ada satu hal lagi. Saya telah menelusuri buku-buku kuno dari sepuluh era terakhir, dan peradaban setiap era berbeda. Bahkan kata-kata yang direkam pun aneh. Tapi di era ini, satu kata disebutkan, Fian Lord. Jantung Suzimo berdetak kencang. Untuk beberapa alasan, kata ini sepertinya memiliki penghalang aneh yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, dan dia bahkan tidak ingin memikirkannya. Apa catatan tentang Fian Lord ini di era ini? Tanya Suzimo. Yunzu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada catatan yang jelas, dan tidak ada informasi tentang Fian Lord. Tiba-tiba, Yunzu sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah. Sesuatu terjadi pada Momo. Yunzu berkata dengan suara yang dalam. Apa? Suzimo mengerutkan kening dan hatinya menegang. Yunzu berkata, Apakah kamu ingat bahwa aku memberi Momo tanda pinggang? Token pinggang itu sebenarnya adalah harta Numinous pelindung yang dapat memblokir serangan dari immortal yang sempurna. Aku baru saja merasakan bahwa token pinggang ini diserang oleh kekuatan yang kuat. Ekspresi Suzimo menjadi gelap, dan dia segera bergegas keluar dari kereta dan melesat menuju Cliffside City dengan kecepatan penuh. Ketika dia tiba di Cliffside City dan berteleportasi ke ibu kota kerajaan surgawi Zisuan, dia akan dapat segera kembali ke Akademi Kian Kun. Yunzu melihat ke belakang Suzimo dan mengingatkannya, jangan khawatir, kekuatan ini seharusnya tidak mencapai tingkat keabadian sempurna. Momo tidak dalam bahaya untuk saat ini. Yunzu berdiri di kereta dan merenung sejenak sebelum dia mengikuti Bab 2474 Akademi Kian Kun, Tempat Warisan Tidak jauh, cahaya pedang terbang dan mendarat di depan tempat tinggal gua cahaya bulan. Itu adalah murid warisan Siaoli. Salam, kakak senior Moonlight. Siaoli melihat sosok yang berdiri di depan gua tempat tinggal dan buru-buru membungkuk. Bagaimana pengaturannya? Moonlight Swat Immortal bertanya dengan ringan. Jangan khawatir, kakak senior. Aku sudah memberitahu Fang King Yun dan yang lainnya untuk menemukan masalah dengan Momo itu. Siaoli mentransmisikan, ku dengar Suzimo belum pernah menerima budak sebelumnya. Sekarang dia telah mengambil Momo ini di bawah komandonya, dia harus sangat menghargainya. Selama Suzimo menerima berita itu, dia tidak akan menolak tantangan Fang King Yun dengan marah. Kecepatan kultifasi anak ini cepat, tetapi dia hanya surga abadi tahap ke-6. Begitu dia memasuki arena wacana pedang, Fang King Yun akan memberikan pukulan berat dan melumpuhkannya. Melumpuhkan dia tidak akan berhasil. Moonlight Sword Immortal menggelengkan kepalanya, ekspresinya dingin. Dia mentransmisikan, aku ingin dia mati. Siaoli merasakan hawa dingin di hatinya. Sejak dia mendengar bahwa Primo King telah meninggalkan gunung untuk Suzimo, Moonlight Sword Immortal merasa seolah-olah dia terbangun dari mimpi dan sangat marah. Siaoli ragu-ragu, tapi tidak ada hidup dan mati di arena wacana pedang. Jika Fang King Yun membunuh Suzimo, dia mungkin akan dihukum berat oleh Akademi. Jangan khawatir. Moonlight Sword Immortal berkata, kali ini, aku tidak hanya akan membunuh Suzimo, aku akan menghancurkan reputasinya dan mengeluarkannya dari Akademi. Kakak senior mengacu pada identitas Momo. Siaoli mengerutkan kening, tapi Momo ini seharusnya tidak menjadi anak tau di sisi Araki Takeshi, kan? Bahkan jika Suzimo punya seratus nyali, dia tidak akan berani menjaga anak tau Araki Takeshi di sisinya. Tidak masalah apakah dia ada atau tidak. Moonlight Sword Immortal mencibir. Saat itu, kebanyakan dari mereka yang melihat anak tau itu dibunuh oleh Araki Takeshi. Tidak ada bukti. Jika saya mengatakan dia, maka dia. Siaoli merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata, pada saat itu, ketika Suzimo dibunuh oleh Fang King Yun, dia tidak akan bisa membela diri tidak peduli kejahatan apa yang kita tuduhkan kepadanya. Pelacur rendahan dari alam bawah benar-benar berani melanggar batas adik Junior Moking. Kilatan dingin melintas di mata Moonlight Sword Immortal saat dia bergumam, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang aku mampu. Bahkan di Akademi, aku bisa memanggil awan dan hujan dengan membalikan tanganku. Kakak Senior, mari kita lihat Sekte Dalam. Siaoli berkata, kurasa Fang King Yun sudah bergerak. Gerbang Dalam Akademi Di alun-alun di depan Pavilion Yuan Ling, ada lingkaran pembudidaya yang padat. Sebagian besar dari mereka adalah murid Sekte dalam Akademi, dan ada juga beberapa pelayan abadi. Apa yang terjadi? Kamu masih tidak tahu, salah satu pelayan abadi Kakak Su bertarung dengan seseorang di Akademi. Kakak Senior Fang keluar dan bersiap untuk membunuh pelayan abadi Kakak Muda Su di tempat sebagai peringatan bagi orang lain. Informasi Anda tidak cukup akurat. Saya mendengar bahwa Kakak Senior Fang telah bergerak, tetapi pelayan abadi Kakak Su tampaknya memiliki semacam harta dharma pertahanan pada dirinya. Dia berhasil memblokir serangan dan menyelamatkan hidupnya. Ada banyak pembudidaya bergegas menuju tempat ini, berdiskusi dengan bersemangat seolah-olah mereka ingin bergabung dalam kesenangan. Di alun-alun, dua sisi pembudidaya berhadapan. Di satu sisi, hanya ada tiga orang, penguasa wilayah Pelangi Merah, Liu Ping, dan Momo. Di sisi lain, ada ribuan orang, dan orang yang memimpin mereka adalah murid Sekte dalam nomor satu di Akademi, diprediksi menempati peringkat ke-10 di Heaven Roll, Fang Qingyun. Fang Qingyun telah berkultivasi di Sekte dalam selama bertahun-tahun dan juga nomor satu di Sekte Dalam. Setelah bertahun-tahun, dia secara alami mengumpulkan banyak pengikut. Selama Fang Qingyun mengangkat tangannya dan meminta bantuan, banyak murid Sekte dalam akan merespons secara alami. Kakak Fang, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tuan wilayah Pelangi Merah bertanya dengan suara rendah. Ekspresi Fang Qingyun acu-ta'acu saat dia berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Serahkan pelayan di belakangmu, jika kita tidak memberinya pelajaran hari ini, di mana aturan Akademi Qian Kun Ku. Momo berdiri di belakang nyonya daerah Pelangi Merah dan Liu Ping dengan ekspresi bingung dan bingung. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya akan menyebabkan keributan besar di Akademi. Terlebih lagi, jika bukan karena tanda dipinggangnya, dia akan dibunuh oleh Fang Qingyun. Melihat semakin banyak pembudidaya di sekitar mereka, Momo tampak sedih dan cemas. Dia dengan lembut menarik lengan baju Liu Ping dan berkata, Ping Ping, apakah aku membuat masalah bagi Tuan Muda? Itu bukan salahmu, mereka yang memprovokasi kita lebih dulu. Liu Ping memelototinya, mengepalkan tinjunya, dan dengan keras menanyai Fang Qingyun, saudara bela diri senior Fang, baru saja di depan pavilion Yuan Ling, beberapa pelayanmu terus memprovokasi dan menghina persik, jadi dia menyerang dan memukuli satu orang. Dari mereka, petik dua. Lagi pula, Peach tidak menggunakan kekuatan sama sekali, jadi dia tidak menyakitinya. Oh. Fang Qingyun mengangkat alisnya sedikit dan berkata, jadi apa? Menurut aturan akademi, perkelahian pribadi tidak diperbolehkan. Bahkan murid akademi yang melanggar aturan akan dihukum berat. Bagaimana bisa seorang hamba seperti dia dibebaskan dari hukuman? Seorang pelayan begitu arogan untuk dengan santai melukai seseorang di akademi. Apakah dia mengandalkan prestis setuannya? Kalimat terakhir Fang Qingyun jelas merupakan provokasi. Para pembudidaya di sekitarnya merasa jantung mereka berdetak kencang dan diam-diam terdiam. Bukankah senior Marsial Brotter Fang membuat gunung dari sarang tikus tanah? Seseorang di antara kerumunan berbisik. Ses. Orang lain menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan memberi isyarat agar pihak lain tetap diam, menjelaskan dengan suara rendah, apakah kamu tidak mengerti? Kakak bela diri senior Fang membuat gunung dari sarang tikus tanah. Banyak orang yang tahu sudah tahu bahwa serangan Fang Qingyun kali ini tidak ditujukan pada pelayan, tetapi pada Su Simo. Di kerumunan, seorang murid akademi mencibir, saudara bela diri senior Fang benar. Jika kita tidak memberinya pelajaran dan pelayan lainnya mengikuti, bukankah akademi kita akan kacau? Menurut pendapat saya, itu adalah kesalahan senior Marsial Brotter Su karena tidak mendisiplinkannya dengan benar. Sejak kakak bela diri senior Su bergabung dengan akademi, dia agak sombong. Memikirkan pelayannya juga seperti ini. Di kerumunan, banyak murid akademi mencemoh dan menyebabkan keributan. Dengan sapuan tatapannya, nyonya daerah pelangi merah dapat mengetahui bahwa beberapa orang pertama yang mencemoh adalah pengikut Fang Qingyun yang telah diatur sebelumnya. Tidak, itu bukan salah tuan muda. Ini salahku. Wajah Momo memerah saat dia melihat murid-murid akademi di sekitarnya, ingin mencoba dan menjelaskan. Namun, keributan itu begitu keras sehingga tidak ada yang mendengar apa yang dia katakan. Bahkan jika mereka mendengarnya, tidak ada yang akan peduli. Lebih jauh lagi, para murid akademi adalah naga dan burung phoenix di antara manusia dan sangat menghargai diri mereka sendiri. Orang-orang ini bahkan mengabaikan yang ruoksu yang berasal dari domain yang lebih rendah saat itu. Siapa yang peduli dengan hidup dan mati seorang pelayan? Nyonya daerah pelangi merah dan liuping bertukar pandang dan berkeringat deras karena cemas. Karena kultivasi mereka tidak tinggi dan mereka hampir tidak memiliki fondasi di sekte dalam akademi. Terhadap serangan Fang King Yun, mereka tidak bisa bertahan sama sekali. Saudara bela diri senior Fang, ini salahku. Momo berdiri dan mengerucutkan bibirnya. Air mata seukuran kacang menggenang di mata merahnya saat dia membungkuk dan meminta maaf kepada Fang King Yun. Ini salahku. Ini bukan salah tuan muda. Aku tidak tahu aturannya. Momo membungkuk berulang kali pada Fang King Yun. kamu hanya membungkuk dan meminta maaf. Itu sama sekali tidak tulus. Apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari hukuman dengan membungkuk dan meminta maaf? Apakah kamu pikir peraturan akademi hanya untuk pertunjukan? Apa gunanya meminta maaf? Mengapa kita membutuhkan tetua disiplin? Hahaha. Banyak murid akademi berbicara satu demi satu saat mereka menatap Momo. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan saat mereka tertawa terbahak-bahak. Mom, bangun. Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba muncul di samping Momo dan membantunya berdiri. Bab 2475 Tuan Muda Jantung Momo berdetak kencang saat mendengar suara itu. Dia berbalik dengan air mata di matanya. Suzimo dengan lembut mengusap kepala Momo dan tersenyum lembut. Tidak apa-apa, aku akan menanganinya. Mem. Momo menganggup dengan penuh semangat. Untuk beberapa alasan, selama Suzimo berdiri di sampingnya, kecemasan, kepanikan, dan kebingungan yang dia rasakan barusan sepertinya menghilang seketika. Pikirannya tenang. Kakak senior. Nyonya daerah pelangi merah dan Liu Ping menghela nafas lega. Suzimo sedikit menganggup pada keduanya, memberi isyarat agar mereka tidak khawatir. Hei, bukankah ini kakak senior Su? Di belakang Fang King Yun, Heaven Immortal tingkat 9 dari Akademi bertanya sambil tersenyum, Kakak Su, kamu datang pada waktu yang tepat. Pelayanmu itu melanggar peraturan Akademi. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah kakak senior Su ingin menantang peraturan Akademi? Murid Akademi lain bergema. Hei, hei, orang pertama tertawa aneh. Mungkin bukan itu masalahnya. Kakak senior Su adalah seorang jenius tiada taraf yang menaiki tangga ke-9 dari tangga hati Dao dan memadatkan langkah ke-10. Sulit untuk mengatakan jika dia tidak memikirkan aturan Akademi. Keduanya bergema satu sama lain dengan cara yang eksentrik. Fang King Yun hanya tersenyum tipis, diam-diam menyetujui adegan itu. Su Zimo bahkan tidak melihat mereka seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia berbalik dan bertanya, Liu Ping, apa yang terjadi? Liu Ping buru-buru berkata, Persik dan aku berada di depan pavilion roh primordial untuk mengumpulkan batu roh primordial tahun ini. Tidak lama kemudian, kami dihadang oleh para pelayan kakak senior Fang. Tanpa alasan sama sekali, mereka mulai mengutup dan memaki Pich, dan mulut mereka dipenuhi kata-kata kotor. Pada titik ini, Liu Ping berhenti sejenak, seolah mengingat kata-kata kotor itu. Merasa marah, dia memelototi para pelayan di seberangnya. Liu Ping melanjutkan, Persik sangat marah sehingga dia mendorong orang di depannya dan ingin pergi. Dia tidak menyakiti orang itu sama sekali. Siapa yang mengira bahwa kakak senior Fang dan yang lainnya tiba-tiba muncul dan mengelilingi kita? Mereka mengatakan bahwa Pich telah melanggar aturan Akademi, bertarung di Akademi, dan melukai orang-orang di Akademi. Saudara senior Fang bahkan tidak memberi Pich kesempatan untuk menjelaskan dan langsung menyerang Pich. Untungnya, token pinggang Pich memblokir serangan itu dan menyelamatkan hidupnya. Liu Ping dengan cepat memberikan penjelasan singkat tentang konflik yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan, Su Zimo sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tindakan pihak lain ditujukan padanya. Fang Qingyun berkata perlahan, Saudara muda Liu, muda bagimu untuk mengatakannya. Pelayanku itu sudah meninggal karena lukanya yang parah. Petik 2. Apa? Ekspresi Liu Ping sangat terkejut. Dia kemudian berkata dengan tegas, itu tidak mungkin. Bawa dia ke atas. Fang Qingyun melambaikan tangannya. Di belakangnya, beberapa pelayan membawa mayat pelayan lain ke atas. Orang ini tampaknya telah meninggal belum lama ini. Itu bukan aku, aku tidak membunuhnya, aku hanya mendorongnya. Momo menggelengkan kepalanya dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Sepertinya kakak senior Fang tidak masuk akal. Dia membuat gunung dari sarang tikus tanah dan seseorang mati. Itu benar, itu tidak sesederhana duel ketika seseorang mati. Murid lain memutar bibirnya dan berkata dengan lembut, jangan bilang kalian benar-benar berpikir bahwa pelayan kakak senior Fang dibunuh oleh anak itu. Hah, apa maksudmu dengan itu? Yang lain bertanya. Orang itu berkata dengan seringai dingin, jelas, kakak senior Fang membunuh pelayan itu sendiri dan menjebak pihak lain untuk mempersulit kakak senior Su. Itu hanya spekulasi Anda, bukti apa yang Anda miliki? Seorang sandera lain bertanya. Orang itu mengangkat bahu, siapa yang akan meninggalkan bukti untuk hal seperti itu? Liu Ping menunjuk mayat pelayan itu dan berkata dengan keras, aku ada di sana. Dia baik-baik saja ketika pitch mendorongnya. Omong kosong. Saat itu, saudara Wang terluka parah. Tidak lama kemudian, dia meninggal. Pelayan Fang King Yun buru-buru berdiri untuk berdebat dan pemandangannya kacau balau. Su Zimo akhirnya berbalik dan menatap Fang King Yun. Tatapan mereka bertemu di udara, saling berhadapan dengan kekerasan yang sama. Tak satu pun dari mereka menghindar dan bau mesiu sangat kental. Su Zimo berkata, Fang King Yun, aku sudah keluar dari pengasingan dan aku belum menyelesaikan skor denganmu, tapi kamu sudah melompat keluar duluan. Hidup untuk hidup, itu hanya benar dan pantas. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, bukan? Fang King Yun merentangkan tangannya dan berkata dengan tenang, hidup seorang pelayan juga sebuah kehidupan. Pelayanmu melanggar aturan akademi dan membunuh seseorang, jadi dia harus membayar dengan nyawanya. Jika dia tidak mati, kamu yang akan mati. Sebenarnya, bahkan tanpa desakan Moonlight Sword Immortal, Fang King Yun bersiap untuk menyerang Su Zimo. Saat itu, dia telah merencanakan untuk membunuh Yang Ruok Su dan Su Zimo. Pada akhirnya, tak satu pun dari mereka mati, tetapi Tang Peng meninggal di luar. Tidak mengherankan, Su Zimo seharusnya sudah tahu bahwa dia adalah dalangnya. Mereka berdua akan bertarung cepat atau lambat. Juga, Fang King Yun merasakan ancaman besar dari Su Zimo. Kecepatan kultifasi Su Zimo terlalu cepat. Dia hanya berada di Sekte dalam selama beberapa tahun, tetapi dia sudah berkultifasi ke tingkat ke-6. Jika dia diberi lebih banyak waktu dan dibiarkan terus tumbuh, posisi nomor satu di Sekte dalam mungkin akan berpindah tangan. Fang King Yun berkata lagi, Su Zimo, karena kamu dan aku sama-sama ingin membela pelayan kita, aku punya saran. Ayo pergi ke arena wacana pedang dan selesaikan semua skor kita. Ini adalah rencana yang telah dia rencanakan sejak lama. Selama dia bisa membuat Su Zimo marah dan memaksanya ke arena wacana pedang, dia tidak akan memberi Su Zimo kesempatan. Kakak senior Su, jangan setuju dengannya. Nyonya daerah Pelangi Merah dan Liu Ping buru-buru menghentikannya. Bagi mereka, Su Zimo hanyalah surga tingkat ke-6 yang abadi. Di sisi lain, Fang King Yun telah lama berkultifasi ke puncak abadi surga tingkat ke-9. Dia adalah orang nomor satu di Sekte Dalam dan memiliki kekuatan tempur terkuat. Dia juga diprediksi berada di peringkat ke-10 di Heaven Roll. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Begitu mereka pergi ke arena wacana pedang, Su Zimo pasti akan kalah. Fang King Yun mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Su Zimo, jangan khawatir. Menurut aturan akademi, tidak ada hidup dan mati di arena wacana pedang. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengendalikan diriku dan menyelamatkan hidupmu. Su Zimo menatap Fang King Yun tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ekspresinya dingin. Kakak senior Su tidak boleh takut, kan? Seorang murid akademi di belakang Fang King Yun dengan sengaja berkata dengan keras. Orang lain berkata, bagaimana mungkin? Dia adalah seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati dao. Bagaimana dia bisa begitu pemalu? Pergi ke arena wacana pedang. Beberapa murid akademi mengejek dan mengejek. Kerumunan di sekitarnya juga mulai mengejek. Su Zimo, tolong. Fang King Yun penuh dengan senyuman. Semuanya berjalan sesuai rencananya tanpa kesalahan. Kenapa masalah? Su Zimo tiba-tiba berbicara. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sosok Su Zimo bergerak dan tiba di hadapan Fang King Yun secara instan. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia menyerang dengan berani. Telapak tangan Su Zimo tampaknya telah berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit, menabrak kepala Fang King Yun. Murid Fang King Yun mengerut dengan keras saat ekspresinya berubah. Dia hampir menghitung segalanya dan bahkan menyimpulkan banyak variabel. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Su Zimo akan berani menyerangnya di akademi. Selanjutnya, itu di depan semua orang. Bab 2476. Fang King Yun benar-benar tidak siap. Pada saat dia bereaksi, Su Zimo sudah tiba di depannya dan menutup semua rute pelariannya dengan telapak tangannya menutupi langit. Seketika, pikiran yang tak terhitung melintas di benak Fang King Yun. Bagaimana itu mungkin? Saya seorang imortal surgawi tingkat 9, nomor 1 di sekte dalam dan nomor 10 di heaven roll. Bagaimana Su Zimo berani melakukan itu? Pertarungan pribadi di akademi di depan semua orang dan pelanggaran terang-terangan terhadap aturan sekte. Setelah kejutan awal, mata Fang King Yun bersinar dengan kegembiraan. Karena itu masalahnya, bahkan lebih logis bagiku untuk dipaksa membalas dan membunuhmu. Awalnya, Fang King Yun memiliki beberapa keraguan tentang menantang Su Zimo ke arena wacana pedang. Jika dia benar-benar membunuh Su Zimo di arena wacana pedang, dia akan dihukum bahkan dengan perlindungan kakak senior Yuehua. Namun, situasi saat ini tampaknya lebih sempurna dari yang dia bayangkan. Kamu memiliki keinginan kematian. Kilatan dingin melintas di mata Fang King Yun saat dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan melepaskan kekuatan ilahi teleportasinya. Dia bersiap untuk menghindari serangan Su Zimo dan memperlebar jarak sebelum merencanakan serangan balik. Pengalaman tempurnya terlalu banyak dan metodenya brilian. Jelas bukan keberuntungan bahwa dia bisa menonjol di antara ratusan ribu murid Sekte Dalam dan menjadi nomor satu di Sekte Dalam. Meskipun Su Zimo mengambil inisiatif, Fang King Yun menenangkan diri dengan cepat dan tidak panik, membuat penilaian dalam sekejap. Serangan Su Zimo terlalu ganas dan deras, dia tidak perlu menghadapinya secara langsung. Selain itu, performa Su Zimo dalam pertarungan jarak dekat berarti bahwa fisik Su Zimo kuat dan dia berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Saat Fang King Yun melepaskan teleportasinya, dia meraih tas penyimpanannya, bersiap untuk memanggil pedang awan hijaunya. Ketika dia melihat itu, Su Zimo memasang ekspresi mengejek. Jika Fang King Yun memilih untuk berteleportasi, nasibnya akan disegel. Teleportasi adalah kekuatan ilahi yang tak tertandingi yang dapat membantu para pembudidaya melarikan diri dari lawan mereka secara instan. Namun, itu juga bisa dengan mudah terganggu dan mengungkapkan kekurangan. Selanjutnya, begitu pihak lain memperkirakan di mana dia akan mendarat setelah teleportasi, dia pasti akan kehilangan inisiatif. Su Zimo tidak berhenti dan tiba-tiba membuka mulutnya, mengeluarkan raungan naga. Mengaum. Raungan memekakan telinga meletus dari mulut Su Zimo. Su Zimo dengan sengaja mengendalikan dampak dari teknik rahasia domain suara ini, menguranginya menjadi jarak yang sangat kecil, dan hampir semuanya mengenai Fang King Yun. Tubuh Fang King Yun bergetar hebat, dan dia tampak kesakitan. Dia merasakan darah di tubuhnya bergejolak dan telinganya berdenging. Proses teleportasinya terganggu. Jika itu adalah surga abadi tingkat 9 lainnya, mereka akan terbunuh di tempat. Fakta bahwa Fang King Yun tidak terluka sudah menjadi bukti kemampuannya. Fitur wajah Fang King Yun dipelintir bersama saat dia mencoba untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Tiba-tiba, di depan matanya, kecemerlangan yang mempesona berkembang, memancarkan panas yang menakjubkan. Oh tidak, itu teknik mata. Petik 2. Hati Fang King Yun tenggelam. Tanpa ragu, dia melepaskan teknik visual yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun untuk melakukan serangan balik. Sinar cahaya hijau mengembun di matanya dan tiba-tiba meledak. Ledakan. Kedua teknik mata bertabrakan. Tanpa ketegangan, mata penerangan Suzimo menghancurkan teknik mata Fang King Yun dengan mudah dan langsung menusuk matanya. Neter glow di mata kiri Suzimo disegel oleh kekuatan gelap di makam kaisar dan dia tidak bisa melepaskannya. Namun, bahkan jika itu hanya mata iluminasi saja, tidak banyak teknik mata orang yang bisa menandinginya secara langsung. Terlepas dari kualitas teknik Dao, kekuatan teknik mata juga merupakan dasar dari fisik dan garis keturunan seseorang. Sampai saat ini kultivasinya, mata penerangan Suzimo hanya ditekan oleh teknik mata Yun Ting sekali di makam kaisar saat itu, tidak ada lagi yang layak disebutkan. Ah! Salah satu mata Fang King Yun terluka parah dan dia menangis dengan tragis. Dalam pertarungan jarak dekat, Suzimo merilis domain suara dan teknik okularnya secara berurutan untuk menembus pertahanan Fang King Yun. Fang King Yun tidak punya waktu untuk memanggil pedang awan hijaunya lagi dan hanya bisa mengangkat tangannya untuk bertahan melawan telapak tangan Suzimo. Namun, tubuhnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan tubuh asli King Lian yang mengembangkan banyak keterampilan rahasia. Bang! Telapak tangan raksasa Suzimo bertabrakan dengan lengan Fang King Yun dan seolah-olah telah dikalahkan. Fang King Yun merasakan sakit yang tajam di lengannya. Pecah! Tatapan Suzimo bersinar terang saat dia menghembuskan napas dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya sekali lagi, menghancurkan dengan ganas. Retakan! 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 Suara dingin tulang retak bisa terdengar. Setelah meremukkan lengan Fang King Yun, telapak tangan Suzimo langsung turun dan mendarat di atas kepala Fang King Yun. Berdebar! Kekuatan yang tak tertahankan dan menakutkan datang dari atas dan Fang King Yun tidak bisa menahannya sama sekali. Kakinya tertekup dan dia berlutut ke tanah. Tatapan Suzimo dingin saat dia mengepalkan jarinya. Dentang! Dentang! Kuku yang tajam keluar dari ujung jarinya seperti pisau yang bisa mengiris tengkorak Fang King Yun kapan saja. Sejumlah besar ki esensi langit dan bumi melonjak ke kesadaran Fang King Yun dan menyegel roh esensinya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan mistik dan keterampilan rahasia yang dia miliki, dia tidak bisa melepaskannya. Set! Hanya pada saat itulah kerumunan di sekitarnya bereaksi. Serangkaian napas bisa terdengar dari dalam kerumunan. Semua orang di Akademi Gempar. Sekte dalam Akademi Qiankun nomor 1, kakak senior Fang yang diprediksi berada di peringkat ke-10 di Heaven Roll, sebenarnya ditekan oleh Immortal Surgawi level 6, Suzimo. Itu terlalu cepat. Seluruh proses memakan waktu kurang dari tiga napas. Itu terjadi tiba-tiba, tetapi berakhir lebih cepat, berakhir dengan tiba-tiba. Fang Qingyun dibutakan oleh Suzimo tanpa perlawanan dan lengannya hancur dengan satu serangan telapak tangan. Dia berlutut di tanah dengan paksa dengan kepala menempel di bagian atas kepalanya. Meskipun semua orang menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Salah satu mata Fang Qingyun dibiarkan dengan lubang berdarah. Matanya yang lain dipenuhi dengan penghinaan dan kebencian yang tak ada habisnya saat dia menggertakkan giginya. Suzimo, kamu mati karena menyerangku di luar arena wacana pedang. Jika tidak ada yang salah, Suzimo akan dihukum berat karena melanggar aturan sekte. Jika kakak senior Yuehua bersedia melangkah maju dan menambahkan bahan bakar ke api, hasil Suzimo pasti akan lebih buruk. Tapi tidak peduli apa, dia, Fang Qingyun, akan kehilangan muka setelah hari ini. Huh. Suzimo mencibir dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, menjambak rambut acak-acakan Fang Qingyun dan berjalan menuju Momo. Ah. Tiba-tiba, Fang Qingyun merasakan sakit yang tajam dari atas kepalanya, seolah-olah kulit kepalanya akan dirobek oleh Suzimo dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Momo bingung ketika dia melihat itu dan tidak tahu harus berbuat apa. Sudah berakhir, sudah berakhir. Penguasa wilayah pelangi merah dan Liu Ping bertukar pandang dengan ekspresi pucat. Kakak senior Su masih terlalu gegabuh. Liu Ping hampir menangis. Di bawah pengawasan murid akademi yang tak terhitung jumlahnya, Suzimo telah secara terbuka melanggar aturan akademi dan menyerang Fang Qingyun. Bahkan jika mereka benar, itu tidak berguna sekarang. Pengaruh semacam ini terlalu buruk. Bahkan jika kakak senior Su adalah murid terdaftar dari Patriark Akademi, dia masih akan dihukum berat oleh akademi. Hukuman ringan akan dikeluarkan dari akademi, dan hukuman berat akan membuat kultivasinya lumpuh. Tinggi di langit di kejauhan, ada dua sosok berdiri. Mereka adalah Monlight Swat Immortal dan Xiaoli, yang telah bergegas dari lokasi warisan yang sebenarnya. Monlight Swat Immortal tersenyum tipis saat melihat ini. Sepertinya kita tidak perlu turun tangan. Petik 2. Kakak senior, haruskah kita pergi dan menyelamatkan kakak muda Fang? Xiaoli bertanya. Tidak dibutuhkan. Ekspresi Monlight Swat Immortal dingin, dan sudut bibirnya melengkung saat dia berkata, semakin menyedihkan murid junior Fang, semakin menyedihkan nasib Suzimo. Mengapa kita harus ikut campur? Bab 2477 Suzimo, apa yang kamu lakukan? Fang King Yun terhuyung-huyung saat rambutnya dicengkeram oleh Suzimo. Wajahnya berlumuran darah dan satu matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang dia hadapi tidak dapat ditangani dengan akal sehat sama sekali. Orang ini adalah orang gila. Fang King Yun percaya bahwa dia tidak tertandingi dalam kecerdasannya dan bahwa tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat lolos dari perhitungannya. Saat itu, Yang Ruok Su hampir lumpuh karena rencananya. Namun, dia tidak bisa memprediksi apa yang ingin dilakukan Suzimo. Selanjutnya, dia telah mengalami beberapa kemunduran di tangan Suzimo. Dalam sekejap mata, Suzimo sudah tiba di depan Momo dengan Fang King Yun di belakangnya. Suzimo menekan dengan kuat dengan telapak tangannya dan Fang King Yun tidak bisa bertahan melawannya. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di tanah sekali lagi saat rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya. Fang King Yun hendak memarahi ketika dia menyadari bahwa Suzimo juga berjongkok. Keduanya saling berhadapan dan menatap tatapan dingin Suzimo. Fang King Yun merasakan hawa dingin di hatinya dan menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Fang King Yun, kamu menjadi semakin hina. Suzimo berkata dengan ekspresi gelap, Jika kamu ingin berurusan denganku, temui aku secara langsung. Apakah kamu layak menjadi sekte nomor satu karena menindas seorang anak Dao di sampingku? Kali ini, Suzimo benar-benar marah. Meskipun Momo aman dan sehat, itu karena dia memiliki tanda pinggang Yun Su. Tanpa tanda pinggang itu, Momo mungkin sudah mati. Banyak murid akademi menonton dari samping dan Fang King Yun secara alami menolak untuk menunjukkan kelemahan. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menguatkan dirinya dan berkata, Suzimo, katakan saja apa yang kamu inginkan. Jika aku, Fang King Yun, takut padamu, aku tidak cocok menjadi murid akademi. Fang King Yun tahu betul bahwa dengan keributan besar di sini, penatua disiplin sekte dalam dan kakak senior Yui Hua akan tiba kapan saja. Selama dia mengulur waktu, dia akan berhasil melarikan diri. Pada saat itu, itu akan menjadi kematian Suzimo. Jangan gugup. Suzimo memandang Fang King Yun, yang tampak galak di luar tetapi pengecut di dalam, dan tiba-tiba tersenyum. Dia menepuk wajahnya dan berkata, Karena kamu menggertak Momo dengan mengandalkan nomormu dan memaksanya untuk membungkuk dan meminta maaf padamu, aku ingin kamu meminta maaf padanya sekarang. Tidak apa-apa. Kau ingin aku meminta maaf pada pelayanmu. Fang King Yun mencibir dan berkata dengan jijik, Bermimpilah. Tidak apa-apa. Suzimo tersenyum dan berkata, Jika kamu tidak meminta maaf, aku bisa mengajarimu. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, senyum di wajah Suzimo sudah menghilang. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, menekan kepala Fang King Yun dan menghancurkannya ke tanah. Dong. Dahi Fang King Yun menabrak tanah dengan suara yang nyaring. Ketika dia mengangkat kepalanya, dahinya sudah dimutilasi dengan buruk, dan orang bahkan bisa samar-samar melihat tulang putih di dalamnya. Su. Fang King Yun sangat marah dan akan mengutuk. Dong. Suzimo menekan kepalanya dan membantingnya ke tanahnya. Sekali lagi. Kali ini, Fang King Yun sangat pusing karena pukulan itu sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Dong. 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 Suzimo menekan kepala Fang King Yun dan bersujud sembilan kali di depan Momo sebelum berhenti. Pada saat Fang King Yun diangkat oleh Suzimo, wajahnya sudah berlumuran darah. Dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat. Alun-alun besar itu benar-benar sunyi. Banyak murid akademi memandang dengan ngeri. Kakak senior Fang, orang nomor satu di tempat suci akademi, dipaksa untuk bersujud sembilan kali kepada seorang anak Tao. Itu hanya anak Dao dan kakak senior Su sangat protektif. Bukankah akan menjadi berkah dalam hidup jika aku bisa berteman baik dengan kakak senior Su? Bukankah kakak senior Su terlalu protektif? Banyak pembudidaya mengeluh dan memandang Momo dengan iri. Uhuk-uhuk. Fang King Yun batuk seteguk darah dan berkata dengan lemah, Mingze, Guo Yuan, apa yang kalian tunggu? Su Zimou membunuh sesama murid dan kejahatannya tak termaafkan. Semua murid akademi dapat bergabung dan membunuhnya. Seribu murid akademi yang awalnya mengikuti Fang King Yun dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka dan berdiri terpaku di tempat tanpa reaksi apapun. Pada saat itu, ketika mereka mendengar teriakan minta tolong Fang King Yun, semua orang terkejut dan sadar. Dalam sekejap, seribu murid akademi mengeluarkan senjata dan harta Dharma masing-masing dan mengarahkannya ke Su Zimou. Mereka menyulap segel tangan dan siap menyerang. Su Zimou, kamu telah mengabaikan aturan sekte dan membunuh sesama murid. Kejahatanmu tidak termaafkan. Su Zimou, jangan berpikir bahwa kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu telah memadatkan langkah ke sepuluh tangga hati Dao. Hari ini, kamu telah melanggar beberapa aturan sekte. Kami punya cukup alasan untuk membunuhmu. Mingze dan Guo Yuan, yang keduanya dewa surga tingkat sembilan, berteriak dengan benar. Tunggu. Saat itu, kecantikan nomor satu dari sekte dalam, Yan Bingying, bergegas ke alun-alun dengan ekspresi marah. Dia menatap Su Zimou dengan sedikit kekhawatiran di matanya dan berteriak pelan, Kakak Su, apa yang kamu tunggu? Cepat dan biarkan dia pergi dan mengaku bersalah kepada Master Sekte. Tindakan Yan Bingying sebenarnya adalah pengingat bagi Su Zimou untuk segera meninggalkan tempat ini. Su Zimou sudah punya rencana, jadi dia secara alami tidak takut. Dia menatap Mingze, Guo Yuan, dan yang lainnya dengan ekspresi menghina dan mencibir, siapapun yang berani menyerangku akan berakhir seperti Fang Qingyun. Arogan. Arogan. Kelompok murid akademi di sisi yang berlawanan memarahi satu demi satu dengan ekspresi marah. Bahkan para pembudidaya di sekitarnya diam-diam mengerutkan kening, merasa bahwa Su Zimou terlalu sombong. Mingze mendengus dingin dan berkata, Su Zimou, kamu hanya seorang dewa surga tingkat enam. Kamu hanya berhasil karena kakak senior Fang tidak siap untuk serangan diam-diam barusan. Apa yang bisa dibanggakan? Betul sekali. Guo Yuan berkata dengan dingin, kami memiliki lebih dari seribu dewa surga yang menyerang pada saat yang sama. Masing-masing dari kami memiliki harta Dharma, kemampuan ilahi, dan teknik rahasia. Anda pasti akan mati. Beraninya Anda mengancam kami. Oh tidak, sesuatu yang besar telah terjadi. Pada saat itu, seorang murid akademi bergegas dari cakrawala yang jauh, memegang daftar surga di tangannya. Dia terlihat panik dan berteriak keras. Saudara muda Zao, apa yang terjadi? Di kerumunan, seorang murid sekte dalam akademi melangkah maju dan menghentikan junior Broter Zao. Saudara muda Zao juga terkejut ketika dia melihat begitu banyak orang berkumpul di bawah. Dia sedikit terengah-engah dan berkata, Kota Guntur Absolut Kerajaan Jin Abadi telah dihancurkan. Seluruh Kota Guntur Absolut telah dibakar menjadi abu dan berubah menjadi reruntuhan. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo sudah mati, bersama dengan lebih dari 200 algojo surgawi di kota. Di Kota Guntur Absolut, ada lebih dari seribu ahli surga abadi, tetapi hanya sekitar 200 yang berhasil melarikan diri. Apa? Terkesiap? Banyak murid akademi terkejut dan terkejut. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Membunuh Pangeran Kabupaten, ratusan dewa surga, dan membakar Kota Jin Besar setara dengan menyatakan perang terhadap Kerajaan Abadi Jin Agung. Siapa yang melakukannya? Mungkinkah itu invasi skala besar dari wilayah Iblis? Beberapa murid akademi buru-buru bertanya. Iya-iya. Saudara muda Zao tergagap ketakutan di matanya, seolah-olah dia masih dalam keadaan shock. Berbicara. Semua orang mendesak. Kakak muda Zao menelan ludahnya dan berkata, kakak senior kita Su yang melakukannya. Dari akademi. Kakak Su, kakak senior Su yang mana? Para murid akademi tercengang dan bertanya tanpa sadar. Junior Broter Zao berkata, itu Su Zimo Sekte Dalam, kakak senior Su. Bab 2478. Setelah mendengar itu, banyak dari murid perguruan tinggi yang hadir menoleh dan tatapan yang tak terhitung mendarat di Su Zimo hampir pada saat yang bersamaan. Kakak senior Su menghancurkan kota guntur absolut kerajaan Jin Agung sendirian. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda. Ada yang kaget, ada yang ngeri, dan ada yang curiga. Itu, tidak mungkin. Meskipun kakak senior Su memiliki dendam dengan Tuan Yuan Zuo, dia hanya seorang dewa surga tingkat 6. Bagaimana dia bisa pergi ke kerajaan abadi Jin Agung sendirian untuk membunuh Yuan Zuo dan membakar sebuah kota. Bahkan jika kakak senior Su memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota guntur absolut, bagaimana dia bisa melarikan diri dari Jin besar. Mingze, Guo Yuan, dan yang lainnya hendak menyerang Su Zimo, tetapi ketika mereka mendengar berita itu, mereka diam-diam ketakutan dan tidak berani bertindak gegabuh. Meskipun mereka tidak berani mempercayainya, berita penting seperti itu tidak dapat dibuat-buat. Jika benar Su Zimo bisa menghancurkan kota guntur mutlak sendirian dan membunuh ratusan dewa surga, mereka tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika mereka bergabung. Ini juga berarti bahwa ancaman Su Zimo bukanlah gertakan. Seorang murid akademi mengerutkan kening dan bertanya, apakah itu benar? Saudara muda Zao menganggup dan berkata, itu benar. Itu sudah menyebar di alam abadi awan ilahi. Mengapa kamu memegang daftar surga di tanganmu? Orang lain bertanya. Junior Broter Zao berkata, kakak senior Su menjadi terkenal setelah pertempuran dan ada di daftar surga. Berapa pangkatnya? Tanggal 17. Banyak murid akademi terkejut dan terkejut. Dia berada di peringkat ke-17 di daftar surga dengan tingkat kultivasi surga abadi tahap ke-6. Dapat dikatakan bahwa selain Fang Qingyun, Su Zimo adalah surga abadi peringkat tertinggi kedua di Akademi Qiankun. Dia bahkan lebih tinggi dari Yan Bingying. Yang lebih ironis adalah bahwa Fang Qingyun, yang merupakan murid terdalam Akademi dan peringkat 10 di daftar surga, memiliki darah di seluruh wajahnya dan rambut acak-acakan. Dia tidak bisa melawan Su Zimo sama sekali. Bahkan Su Zimo terkejut ketika mendengar peringkatnya, apalagi yang lain. Di kota Guntur Absolut, tidak ada dewa surgawi teratas lainnya kecuali Tuan Yuan Zuo, yang ada di daftar surga. Meskipun keributan yang disebabkan oleh pertempuran itu tidak kecil, itu sebenarnya tidak banyak mencerminkan. Biasanya, siapapun bisa memprediksi 70 jenius teratas di Heaven Roll. Hanya saja tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Su Zimo awalnya berpikir bahwa setelah pertempuran ini, dia akan dapat memasuki peringkat surgawi, tetapi peringkatnya tidak akan lebih tinggi dari 60 atau 70. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berada di peringkat ke-17 di daftar surgawi. Yan binging menenangkan kejutan awal di hatinya dan sedikit mengernyit. Dia berkata dengan sedikit kebingungan, bahkan jika senior aprentis Brotersu menghancurkan kota Guntur Absolut, tidak mungkin peringkatmu begitu tinggi, kan? Petik 2. Kakak senior Yan benar. Kakak muda Zhao ini berkata, kakak senior Su berada di peringkat ke-17 karena pertempuran lain. Berhenti sejenak, junior Brotersu berkata dengan ragu-ragu, hem, tepatnya, sepertinya itu bukan pertempuran. Semua orang bingung dengan apa yang mereka dengar. Tunjukkan kepada kami peringkat surgawi terbaru di tanganmu. Mingze berkata dengan suara yang dalam. Saudara muda Zhao ini buru-buru mengucapkan mantra dan membuka prediksi peringkat surgawi yang baru dirilis. Isi di dalamnya tercermin di udara dan menjadi sangat jelas. Semua orang dengan kasar meliriknya. Peringkat prediksi surgawi yang asli baru saja dirilis belum lama ini. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, tidak ada banyak perubahan. Perubahan yang paling jelas adalah bahwa nama duke Yuan Zuo telah dihapus dari peringkat surgawi. Dan tempat ke-17 di peringkat surgawi memang telah diubah menjadi nama Suzimo. Hidup, Suzimo. Alam, tingkat 6 surga abadi. Identitas, murid sekte dalam Akademikian Kun, pewaris seni rahasia sekte astral, pewaris jade clear jade buklet. Setelah konfrontasi di gunung Jueyun, bukan lagi rahasia bahwa Suzimo memiliki buklet jade clear jade. Rekor pertempuran, seribu tahun yang lalu, ketika dia adalah Dewa Surga Tingkat 5, dia mengalahkan Dewa Surgawi nomor 1 dari kota Langfeng wilayah Yue Xiao Imortal, Bai Yu, dengan kekuatan waktu. Ketika dia mencapai level 6 surga abadi, dia turun gunung lagi dan menyelinap ke kota Guntur Absolut sendirian. Dia membunuh duke Yuan Zuo dan ratusan ahli surga abadi, membakar kota Guntur Absolut ke tanah dan lolos tanpa cedera. Sejujurnya, hanya ada dua pertempuran di bagian rekor pertempuran, dan itu tidak menarik perhatian. Banyak ahli di peringkat Surgawi memiliki setidaknya selusin pertempuran di bagian catatan pertempuran, dan beberapa bahkan memiliki lebih dari 100 pertempuran. Puluhan ribu kata padat, dan itu sangat mengejutkan. Rekor pertempuran Suzimo jauh dari 20 dewa surga teratas. Itu bahkan lebih lemah dari rekor pertempuran Yan Bingying, yang berada di peringkat ke-43. Banyak murid akademi mengerutkan kening dan tampak bingung. Mereka tidak tahu bagaimana Suzimo bisa mencapai peringkat ke-17. Semua orang terus menelusuri. Bagian terakhir adalah evaluasi Suzimo oleh dewa sempurna Istana Surgawi yang mengelola peringkat Surgawi. Tanpa diduga, bagian evaluasi sangat banyak dan sangat rincin. Panjang yang dibutuhkan sebenarnya jauh melebihi pembudidaya lainnya. Evaluasi, anak ini sudah terkenal ketika dia menjadi Earth Immortal, dan memenangkan tempat pertama di Earth Ranking. Dia memiliki potensi besar dan banyak kartu truf. Dia tidak memiliki kelemahan yang jelas dalam divine power, mantra, dan pertarungan jarak dekat. Dia mengendalikan teknik pedang pembantaian surgawi dan pembunuhan duniawi, teknik rahasia domain suara yang mirip dengan Oman Naga, dan kilatan sembilan naga sejati. Dia berspesialisasi dalam teknik rahasia kekuatan suci yang meningkatkan kekuatan. Dia memahami biduk besar roh mendalam tertinggi. Sutra, roh primordialnya sangat kuat, jauh melebihi rekan-rekannya. Dia juga mengendalikan banyak teknik rahasia roh primordial. Meskipun anak ini memiliki dua pertempuran di kota Guntur Absolut dan kota Langfeng, dan menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat di alam surga abadi, tingkat kultifasinya tidak tinggi. Dia hanya seorang dewa surga tingkat 6, jadi batas atas dari peringkat surgawi tidak terlalu tinggi. Dalam versi awal peringkat surgawi, justru karena Yun Ting adalah dewa surgawi tingkat 8 dan belum berkultifasi ke puncak alam surga abadi sehingga ia berada di peringkat ketiga. Evaluasi peringkat surgawi didasarkan pada kekuatan keseluruhan, dan tingkat kultifasi adalah standar yang sangat penting. Evaluasi dari Istana Cakrawala surgawi belum berakhir, jadi semua orang terus membaca. Namun, anak ini pernah menghindari serangan bunuh diri absolute shadow di dekat Ash Cloud Mountain dan selamat. Itu tidak dihitung sebagai pertempuran, jadi itu tidak dicatat dalam catatan pertempuran. Jika bukan karena pembunuhan ini, peringkat anak ini harus antara 65 hingga 70. Tetapi karena dia menghindari pembunuhan ini, kita semua berpikir bahwa anak ini harus berada di 20 besar peringkat surgawi. Evaluasi Istana Langit Surgawi terhadap Suzimo berakhir di sini. Perfected Immortal dari Divine Firmament Palace secara singkat menjelaskan alasan peringkat ini. Namun, banyak murid akademi yang masih bingung. Siapa bayangan mutlak? Banyak murid sekte dalam akademi tidak tahu siapa bayangan mutlak itu, dan mereka tidak mengerti bagaimana dia bisa meningkatkan peringkatnya begitu banyak setelah menghindari pembunuhan. Salah satu dari mereka berkata, bayangan absolut, salah satu dari tiga dewa pedang agung dari alam abadi cakrawala ilahi. Dua lainnya adalah pedang angin musim semi kuil berkendara angin dan kakak senior yuehua dari akademi kami. Pikirkan tentang itu, jika kakak senior yuehua menyerangmu, apa peluangmu untuk selamat? Mendengar ini, semua orang secara bertahap menyadari mengapa evaluasi Istana Surgawi tentang pembunuhan ini begitu tinggi meskipun tidak ada catatan pertempuran. Pembunuhan ini telah meningkatkan peringkat Suzimo di peringkat Surgawi sebanyak 50 tempat. Bukan itu saja. Orang lain berkata, bayangan absolut, juga dikenal sebagai pedang tanpa bayangan, adalah pembunuh paling menakutkan di antara dewa sempurna dari alam abadi awan ke-9. Pedangnya tanpa bayangan dan tidak bersuara. Bahkan Void Paradise Perfected Immortal akan dibunuh oleh pedang tanpa bayangan. Bab 2479 Tinggi di langit. Moonlight Sword Immortal sedikit mengernyit. Perkembangan situasi di luar dugaannya. Xiaoli tersenyum. Aku tidak menyangka Suzimo ini begitu terampil. Dia bisa melarikan diri dari pedang Sadoles. Xiaoli tahu bahwa bahkan jika dia menghadapi pedang tanpa bayangan, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bertahan hidup. Moonlight Sword Immortal mendengus. Dia hanya beruntung. Sadoles pasti meremehkannya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bagaimana dia bisa selamat? Tentu saja, tentu saja. Xiaoli buru-buru menjawab. Bahkan, untuk seorang pembunuh bayaran seperti Sadoles, dia akan menggunakan kekuatan penuhnya terlepas dari apakah lawannya kuat atau lemah. Bahkan seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Moonlight Sword Immortal dan Xiaoli tidak tahu bahwa Sadoles tidak hanya menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi dia juga menderita kerugian besar. Karena serangan balik Suzimo, Sadoles kehilangan 60 ribu tahun umurnya. Suzimo dan Sadoles adalah satu-satunya yang merasakan perubahan itu saat itu. Jika Dewa Sempurna Istana Surgawi tahu tentang ini, peringkat Suzimo akan naik lebih tinggi, dan dia akan masuk 10 besar daftar surga. Kakak senior, lihat ke sana. Penatua penegakan sekte dalam ada di sini. Xiaoli menunjuk ke timur. Kemudian, ekspresinya berubah. Yang Ruok Su juga ada di sini. Ayo, mari kita pergi juga. Yuehua tidak terburu-buru saat dia berjalan ke depan. Apa yang terjadi? Penatua penegakan sekte dalam, Penatua Chen, turun. Wajahnya menjadi gelap ketika dia melihat ini. Ketika Mingze dan Guo Yuan melihat Penatua Chen, mereka dengan cepat melangkah maju dan menceritakan seluruh proses kepada Penatua Chen. Su Zimo, tunggu apa lagi? Cepat dan lepaskan dia. Penatua Chen berkata dengan tegas. Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di kampus. Anda menyerang Fang Qingyun, yang melanggar aturan. Anda membunuh sesama murid. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Murid-murid kampus lainnya tetap diam. Semua orang melihat itu sendiri, Su Zimo adalah orang yang menyerang lebih dulu. Tidak ada cara untuk membantah itu. Jika dia dihukum sesuai aturan, Su Zimo pasti akan kehilangan kultifasinya. Nyonya daerah Pelangi Merah dan Liu Ping cemas tetapi mereka tidak bisa memikirkan solusi apapun. Hanya Su Zimo yang terlihat tenang. Melihat Penatua penegah hukum muncul, dia tidak berniat membiarkan Fang Qingyun pergi. Dia berkata dengan ringan, Penatua Chen, Anda datang pada waktu yang tepat. Saya tidak merugikan rekan-rekan murid saya, tetapi saya menghukum kejahatan untuk akademi. Omong kosong. Mingze berteriak, semua orang menonton, dan ada banyak rekan murid sebagai saksi. Penatua Chen juga ada di sini, dan dia dapat melihat semuanya. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda membingungkan benar dan salah dan mengubah benar dan salah? Su Zimo, kamu tidak hanya melancarkan serangan diam-diam dan membunuh kakak senior Fang, kamu bahkan memfitnah kakak senior Fang sebagai orang jahat. Guo Yuan juga mencibir dan berkata, kamu benar-benar kejam. Kamu bahkan ingin membunuh hati seseorang. Memang, kakak senior Su yang melakukan langkah pertama. Tapi semuanya dimulai karena kakak senior Fang mencari masalah dengan bocah tau itu. kakak senior Su sangat marah sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi apa, kakak senior Su yang mengabaikan aturan sekte dan menyerang kakak senior Fang terlebih dahulu? Banyak pembudidaya di kerumunan berbicara. Setelah mendengarkan sebentar, Penatua Chen mengerti. Dengan ekspresi gelap, dia berkata perlahan, Su Zimo, jika kamu tidak melepaskannya, jangan salahkan aku karena menekanmu. Penatua penegakan hukum sekte dalam berada di ranah diri sejati. Secara alami, Su Zimo tidak bisa bertahan melawan imortal yang sempurna. Jika bukan karena fakta bahwa Penatua Chen tahu bahwa Su Zimo adalah murid dalam nama Patriark dan memiliki beberapa keberatan, dia akan menyerang sejak lama. Penatua Chen, saudara muda Su benar. Saat itu, Yang Ruok Su berjalan mendekat dan berkata, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Fang Qingyun adalah orang jahat. Tindakan junior Brotersu kali ini tidak dapat dianggap melanggar aturan sekte. Seorang murid warisan melangkah maju. Penatua Chen mengerutkan kening. Hal ini tampaknya telah melampaui kemampuannya. Namun, dia masih bertanya dengan suara yang dalam, Yang Ruok Su, apa maksudmu dengan itu? Yang Ruok Su berkata dengan suara yang dalam, sekitar 2000 tahun yang lalu, saya bepergian keluar dan terluka parah dan hampir kehilangan nyawa saya. Saya yakin semua orang tahu tentang itu. Banyak murid perguruan tinggi mengangguk. Pada saat itu, mereka berpikir bahwa Yang Ruok Su tidak akan mampu melewati malapetaka itu. Memikirkan bahwa Su Zimo entah bagaimana akan menemukan buah carefree dan Yang Ruok Su mendapat manfaat dari kemalangan itu sebagai gantinya. Dia menerobos ke alam diri sejati dan naik ke surga dalam satu langkah, menjadi murid perguruan tinggi. Pada saat itu, mata tunggal Fang Qingyun sudah dipenuhi dengan kepanikan. Yang Ruok Su berkata, pada saat itu, saya dikelilingi oleh Pang Yi dari Klan Pang, Tuan Yuan Zhuo dan penjaga surgawi negara eksekutor Jin, Guiyun surga sekte abadi terbang, Sietian Hong dari kerajaan surgawi matahari berkobar dan pembangkit tenaga listrik lainnya. Dan orang yang membocorkan keberadaanku dan merencanakan segalanya di belakang layar adalah Fang Qingyun. Saat kata-kata itu diucapkan, seolah-olah seribu riak diaduk, menyebabkan keributan besar di kerumunan. Jika apa yang dikatakan Yang Ruok Su itu benar, akan meremehkan untuk mengatakan bahwa Fang Qingyun adalah orang jahat. Ini berkolusi dengan vaksi eksternal untuk membunuh sesama murid. Itu beberapa kali lebih buruk daripada perkelahian pribadi di perguruan tinggi dan dapat dihukum mati. Fu Fu. Saat itu, tawa dingin terdengar dari tidak jauh. Monlight Sword Immortal dan Xiaoli telah tiba juga. Dua murid warisan lainnya telah muncul. Penatua Chen merasakan sakit kepala datang. Dia adalah seorang penatua penegakan sekte dalam dan hanya bisa mengawasi murid sekte dalam. Dia tidak bisa mengendalikan murid warisan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Xiaoli mengangkat suaranya dan berkata, Saudara muda yang, kamu tidak memiliki bukti namun kamu menjebak sesama muridmu. Bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Menurut apa yang kamu katakan, kamu terluka parah ketika empat vaksi mengepungmu. Jika Fang Qingyun merencanakan di belakang layar, mengapa dia membiarkanmu kembali hidup-hidup? Petik 2 Yang Ruoxu berkata, itu karena tujuan sejati Fang Qingyun adalah berurusan dengan Junior Brotersu. Junior Brotersu adalah murid dalam nama dari Patriark. Mereka hanya akan berani menyerang Junior Brotersu jika dia meninggalkan Divine Firmament Immortal Domain. Sebagian besar murid perguruan tinggi terkejut dan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak bisa menerima berita ledakan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Di kerumunan, hanya Yan Bingying yang menundukkan kepalanya. Dia tidak terkejut dengan kata-kata itu. Saat itu, ketika Fang Qingyun mengungkapkan rencananya, dia agak sombong. Dia dan Tang Peng sama-sama hadir. Namun, Tang Peng sudah lama mati. Tepuk. 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 Moonlight Sword Immortal bertepuk tangan. Saudara muda yang, itu cerita yang bagus. Kamu pasti sudah berusaha keras, kan? Yang Ruoxu menatap Moonlight Sword Immortal tanpa rasa takut dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak akan berbohong tentang hal seperti itu. Pada kenyataannya, jika orang lain yang mengatakan itu, semua orang di kampus akan curiga. Namun, jika dikatakan oleh Yang Ruoxu, semua orang di kampus akan mempercayainya. Semua orang tahu bahwa Yang Ruoxu mengolah sutra benar, dan dia penuh dengan kebenaran. Jika ada kepalsuan dalam hal ini, kultifasinya akan lumpuh karena ini. Sebenarnya, sebenarnya. Saat itu, suara lemah terdengar dari alun-alun. Apa yang dikatakan kakak senior yang benar? Petik 2. Meskipun suaranya lemah, itu menarik banyak tatapan. Orang yang berbicara adalah Yan Bingying. Wajahnya pucat dan dia berada di bawah tekanan besar untuk mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak tahu berapa banyak keberanian yang harus dia kumpulkan. Banyak pembudidaya tahu bahwa Yan Bingying pernah mengikuti Fang Qingyun. Berat kata-katanya sangat berat. Jika Fang Qingyun benar-benar melakukan hal itu, Su Zimu tidak hanya tidak akan melanggar aturan sekte dengan menyerangnya, dia juga akan dianggap telah menghilangkan ancaman bagi perguruan tinggi dan memberikan kontribusi yang besar. Bab 2480 Saudari Mudayan Ketika Fang Qingyun mendengar suara Yan Bingying, mata tunggalnya menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya. Apa yang baru saja Anda katakan? Bibir Yan Bingying bergetar ketika dia berkata dengan lembut, Kakak Fang, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini. Diam, pelacur. Fang Qingyun mengutuk seolah-olah dia sudah gila, seolah-olah dia telah menderita pukulan besar. Su Zimu memandang Penatua Chen dan murid-murid akademi di sekitarnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, rekan murid, karena Anda menginginkan bukti, saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Saat dia mengatakan itu, Su Zimu mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan menangkap roh esensi Fang Qingyun. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Su Zimu melakukan seni pencarian jiwa pada Fang Qingyun. Pada saat yang sama, dia merilis seni Dharma dan menampilkan ingatan Fang Qingyun untuk dilihat semua orang. Su Zimu, kamu. Ketika Penatua Chen melihat itu, dia terkejut dan ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Bahkan jika dia bergerak sekarang dan menghentikan Su Zimu, roh esensi Fang Qingyun akan menderita kerusakan permanen. Para pembudidaya lainnya juga terkejut, mereka tidak menyangka Su Zimu begitu kejam hingga menggunakan seni pencarian jiwa pada Fang Qingyun. Tindakan itu setara dengan mengeksekusi Fang Qingyun di depan semua orang. Ekspresi Penatua Chen sangat buruk saat dia berkata perlahan, Su Zimu, apakah kamu tahu berapa harga yang harus kamu bayar jika kamu tidak menemukan bukti dalam ingatan Fang Qingyun? Lihat, itu muncul. Semua orang menunjuk ke gambar yang muncul di udara dan berseru. Sepertinya kakak senior Fang memang dalang, berkolusi dengan orang luar untuk membunuh sesama muridnya. Ada juga Tang Peng di dalam. Namun, saya mendengar bahwa Tang Peng meninggal secara misterius di luar 2000 tahun yang lalu tanpa mayat yang tersisa. Kamu masih memanggilnya kakak senior Fang. Fang Qingyun adalah pendosa dan pengkhianat akademi kita dan setiap orang berhak membunuhnya. Tidak heran dia ingin menimbulkan masalah bagi kakak senior Su. Jadi, itu karena kakak senior Su tahu rahasianya. Itu sebabnya dia ingin membungkamnya. Untungnya, kakak senior Su tegas dan menekannya terlebih dahulu. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak masalah yang akan dia bawa ke akademi. Saya tidak tahu berapa banyak murid yang tidak bersalah yang akan dibunuh olehnya. Melihat ingatan Fang Qingyun, banyak murid akademi juga menyadari. Mingzhe, Guo Yuan, dan pengikut Fang Qingyun lainnya juga panik saat ini. Mingzhe tertawa kering dan berkata, aku tidak menyangka kakak senior Fang, tidak, Fang Qingyun menjadi orang seperti itu. petik 2. Bang. Guo Yuan meludah ke arah Fang Qingyun dan mengutuk, aku pasti buta telah mengikutimu begitu lama. Sebenarnya, aku sudah lama memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Fang Qingyun. Saya telah berada di sisi Fang Qingyun dan telah menanggung penghinaan untuk mengumpulkan beberapa bukti kejahatannya. Untuk berpikir bahwa kakak senior Su akan dapat mengungkapnya hari ini. Baru saja, beberapa murid akademi yang hampir menyerang Su Zimo, mengubah wajah mereka lebih cepat daripada membalik halaman buku. Mereka buru-buru menarik garis dengan Fang Qingyun dan menunjukkan sisi buruk mereka. Murid akademi lainnya memandang Su Zimo dengan ekspresi rumit dan meratap. Mereka semua berpikir bahwa Su Zimo hanyalah seorang biadab irasional yang mengabaikan aturan sekte dan menyerang Fang Qingyun ketika dia melihat murid daonya dipermalukan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa sejak Su Zimo menyerang, dia sudah siap dan memiliki rencana cadangan. Dia telah menghitung semuanya. Serangan Fang Qingyun kali ini pasti sudah direncanakan sejak lama. Namun, dia tidak menyangka serangan balik Su Zimo begitu kuat, menghancurkannya seperti menghancurkan rumput kering dan menyebabkan reputasinya ternoda. Hidupnya dalam bahaya dan dia berada di nafas terakhirnya. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Fang Qingyun telah jatuh dari posisinya sebagai orang nomor satu di sekte dalam akademi, hancur berkeping-keping. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte dalam akademi akan benar-benar berubah. Pencarian jiwa telah berakhir, esensi spirit Fang Qingyun redup dan aura hidupnya lemah. Dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Di saat-saat terakhir kesadarannya, dia melihat mantan pengikutnya memarahi dan menunjuk ke arahnya. Tidak jauh, dia melihat wajah dingin Moonlight Sword Immortal. Semua ini benar-benar menghancurkannya. Serangkaian retakan muncul di esensi spirit Fang Qingyun. Tepat di depan semua orang, jiwanya bubar dan daunnya lenyap. Alun-alun besar itu benar-benar sunyi, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Banyak murid akademi menghela nafas dalam hati mereka. Siapa yang mengira bahwa konflik antara seorang pelayan dan murid daun pada akhirnya akan menyebabkan Fang Qingyun, orang nomor satu disekte dalam akademi dan diprediksi berada di peringkat ke-10 di Heaven Roll, berakhir seperti ini. Penatua Chen menenangkan dirinya dan batuk ringan untuk menarik perhatian semua orang. Dia berkata, baiklah, masalah ini selesai. Semua murid diberhentikan. Tunggu. Pada saat ini, Moonlight Sword Immortal tiba-tiba berbicara. Murid-murid akademi memperhatikan bahwa ekspresi Moonlight Sword Immortal tidak ramah dan hati mereka bergetar. Apakah akan ada lebih banyak masalah? Itu tidak mustahil. Bukan rahasia lagi bahwa Fang Qingyun adalah pengikut Moonlight Sword Immortal. Moonlight Sword Immortal berkata dengan dingin, Fang Qingyun berkolusi dengan orang luar untuk menyakiti sesama murid. Dia harus dibunuh dan dihukum. Pada titik ini, Moonlight Sword Immortal berhenti dan mengubah topik pembicaraan. Namun, Fang Qingyun adalah pendosa akademi. Jika dia tidak membuktikan orang lain, dia bisa lolos begitu saja dan lolos dari hukuman akademi. Kata-kata kakak senior Yuehua memiliki makna tersembunyi. Siapa yang kamu bicarakan? Petik 2. Itu pasti kakak senior yang ruwoksu. Mereka berdua telah menjadi musuh selama bertahun-tahun karena kakak senior moking. Apakah kamu tidak tahu? Beberapa murid akademi saling berbisik. Penatua Chen ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Dia mengerang dalam hati. Dia benar-benar tidak peduli tentang konflik antara murid-murid sejati. Meskipun mereka berdua adalah dewa sejati, dia sudah melewati masa jayanya. Kekuatan pertempuran murid sejati manapun berada di atas kemampuannya. Yang ruwoksu memandang Monlight Swat Imortal dengan ekspresi tenang. Dia berkata, kakak senior Monlight, jangan bertele-tele. Siapa yang kamu maksud? Mengapa kamu tidak memberi tahu kami? Saudara muda yang, jangan gugup. Monlight Swat Imortal tersenyum dengan tenang. Aku tidak membicarakanmu, tapi Suzimo. Yang ruwok Sufronit Slaihli. Dia awalnya berpikir bahwa Monlight Swat Imortal akan mempersulitnya. Tetapi dia tidak pernah melakukan kesalahan, jadi dia secara alami tidak takut pada apapun. Tapi dia tidak menyangka Monlight Swat Imortal akan memutar pedangnya dan mengarahkannya ke Suzimo. Para murid akademi juga bingung. Mereka tidak tahu apa arti Monlight Swat Imortal. Suzimo mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Monlight Swat Imortal. Dia berkata dengan tenang, cahaya bulan, tidak perlu bertele-tele. Apa maksudmu dengan mencoba lolos? Katakan saja. Suzimo, bahkan sekarang, kamu masih berpura-pura. Siaoli berteriak. Kamu sudah lama mengkhianati Akademikian Kun dan bergabung dengan alam iblis. Ada keributan begitu dia selesai. Ini adalah kejahatan yang sangat serius, tidak kurang dari apa yang telah dilakukan Fang King Yun. Mengkhianati Sekte dan bergabung dengan alam iblis adalah kejahatan yang, tidak peduli kerajaan surga mana di alam abadi sembilan surga, akan dihukum dan dieksekusi di tempat. Terima kasih telah menonton!